In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Tayamum karena waktu sholat mau habis Kasusnya, bolehkah tayamum karena alasan dikhawatirkan keluar waktu padahal ada air? Berikut kesimpulan dari kitab fikih menurut 4 madhab 1. Menurut Hanafiah Bahwa dalam masalah ini, sholat dibagi menjadi 3 macam 1. Sholat yang tidak memiliki batas waktu, sehingga tidak dikhawatirkan keluar dari waktunya Seperti sholat sunnah yang tidak tertentu waktunya Misal, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah hudu 2. Sholat yang memiliki batas waktu, tetapi tidak memiliki badal atau pengganti Seperti sholat jenazah atau sholat a'id 3. Sholat yang memiliki batas waktu, tetapi memiliki badal atau pengganti Seperti sholat jumat atau sholat 5 waktu Sholat jumat bisa diganti dengan sholat duhur Sholat 5 waktu, bagi yang tidak sempat mengerjakannya pada waktunya karena udur Dia bisa kodoh dengan mengerjakannya setelah waktunya selesai Untuk sholat sunnah yang tidak memiliki waktu khusus, tidak boleh tayamum selama masih ada air Kecuali jika ada batas waktunya, seperti sholat sunnah ba'diyah duhur atau maghrib atau isya Dimana jika sholat ini ditunda untuk wudhu dulu menyebabkan keluar waktu, maka boleh tayamum Untuk sholat jenazah dan sholat a'id, boleh tayamum meskipun ada air Jika dikhawatirkan waktunya habis apabila harus wudhu Untuk jumatan, tidak boleh tayamum selama masih ada air Tidak masalah ketinggalan dan nanti sholat duhur sebagai pengganti jumatan dengan berwudhu Demikian pula semua sholat wajib Jika ada yang tayamum, padahal masih ada air, maka wajib diulang 2. Menurut Malikiyah Apabila seseorang berwudhu yang hanya cukup untuk mencuci 4 anggota wudhu Atau melakukan mandi junub bisa menyebabkan dia terlambat sholat Maka boleh tayamum dan mengerjakan sholat apapun Dan tidak perlu mengulang sholatnya setelah mendapat air Sementara untuk jumatan, bolehkah tayamum apabila dikhawatirkan kehilangan waktu jika berwudhu Dalam hal ini ada dua pendapat Yang masyur dalam madhab Maliki tidak boleh tayamum Ada pun untuk sholat jenazah tidak boleh tayamum Kecuali bagi mereka yang tidak mendapat air 3. Keterangan syafi'iyah Tidak boleh tayamum sama sekali selama masih ada air Karena jika dia tayamum sementara masih ada air Berarti tidak memenuhi syarat tayamum Dan artinya tayamumnya tidak sah 4. Menurut Hambali Tidak boleh tayamum hanya karena khawatir kehabisan waktu sholat Kecuali jika dia seorang musafir Dan dia tahu dalam perjalanan sekian kilometer lagi akan ada air Namun jika dicari, waktu sholat akan habis Dalam kondisi ini, dia boleh tayamum Berdasarkan keterangan dari keempat madhab di atas Mereka sepakat bahwa jika kita antri air untuk wudhu Namun jika ditunggu jumatan sudah selesai Maka tidak boleh tayamum Tapi tetap antri untuk mendapatkan air Sehingga bisa berwudhu dengan air Demikian, Allahuaklam Terima kasih telah menonton!